Intro Salah satu yang kita harus menangkan Itu adalah perkataan Kita bagaimana bisa menang untuk mengendalikan perkataan kita Kenapa? Karena ada banyak hal kita akan dapat berkat atau dapat masalah atau kutuk Itu semua ditentukan lewat perkataan kita Karena itu Tuhan mau kita menang dalam mengendalikan perkataan kita Saya mau undang kita baca dulu satu ayat Amsal 18 ayat yang ke-21 Disitu berkata hidup dan mati itu dikuasai lidah Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya Dari sini kita dapat simbulkan bahwa lidah sekalipun itu kecil Tetapi dia so powerful Dia sangat berkuasa Kenapa? Karena lidah kita itu bisa menentukan hidup dan mati kita Yakubus 3 ayat yang ke-2 Disitu berkata Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya Ia adalah orang yang sempurna Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya Artinya begini Orang yang dapat mengendalikan perkataannya Orang yang menang dalam mengendalikan perkataannya Itu adalah orang yang sempurna Ingat Injil Matius berkata Hendaklah kamu menjadi sempurna seperti Bapamu sempurna Sempurna kita akan bisa menjadi salah satu sempurna adalah Ketika kita menang dalam mengendalikan perkataan kita Saya akan tampilkan ayat dalam Amsal 18 tadi Dalam terjemahan yang berbeda Dalam Alkitab terjemahan firman Allah yang hidup Disitu berkata demikian Orang yang banyak bicara harus menanggung akibatnya Ada orang yang mati karena salah bicara Lanjut dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini Itu menggunakan kalimat lidah mempunyai kuasa Untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya Orang harus menanggung akibat ucapannya Dari sini kita bisa simpulkan bahwa Mulut kita itu sangat powerful Untuk menentukan apa yang akan kita alami Apa yang akan kita hadapi Apa yang akan kita terima Berkat atau kutuk Hidup atau mati Kebaikan atau keburukan Itu ditentukan lewat perkataan kita Karena itu Tuhan ingatkan Malam ini untuk kita menang Dalam mengendalikan perkataan kita Seperti Yaakub tadi berkata Surat Yaakub bahwa Orang yang dapat mengendalikan perkataannya Maka dia dapat mengendalikan seluruh tubuhnya Dia adalah orang yang sempurna Orang yang dapat mengendalikan perkataannya itu Jadi yuk mari malam ini kita merenungkan Kenapa begitu penting untuk kita menang Dalam kita mengendalikan perkataan kita Hidup dalam kebebasan berpendapat Hari-hari ini Kehidupan berdemokrasi kita itu Sudah jauh lebih baik Kita bisa mudah berpendapat Tetapi sadarkah kita Bahwa kebebasan berpendapat Itu seperti pedang bermata dua Artinya Kalau kita tidak berawas-awas Kalau kita tidak berhati-hati Kita akan mendapat celaka Atau masalah Akibat perkataan kita Mungkin Tidak mulut langsung yang berkata-kata Tetapi lewat media sosial kita Lewat Twitter kah Lewat channel Youtube kah Lewat Whatsapp kah Lewat Instagram kah Banyak hal Yang kita bisa lakukan Mewakili perkataan kita Mulut kita secara organ Diwakili oleh mulut kita Lewat jari Jadi Ayo Kita harus tahu Batasan-batasannya Mana yang kita boleh lakukan Dan mana yang tidak Jangan kebablasan Karena ketika kebablasan Jangan salahkan Tuhan Kalau Kalau kita mendapat Problem atau masalah Akibat perkataan kita Jadi yuk Mari kita renungkan Nah Ada beberapa hal Yang perlu kita renungkan Yang berkaitan dengan Kenapa kita harus menang Dalam Mengendalikan perkataan kita Yang pertama Hidup dan mati Itu dikuasa lidah Tadi Ayatnya sudah kita baca Hidup dan mati Dikuasa lidah Siapa suka Mengemakannya Akan Memakan Buahnya Amsal 18 Ayat yang ke-21 Dari mulut yang sama Renungkan seperti ini Renungkan seperti ini Teman-teman Dari mulut yang sama Kita bisa katakan Kutuk Kita juga bisa katakan Berkat Kita bisa Mendatangkan kebaikan Lewat mulut kita Perkataan kita Kita juga bisa Mendatangkan Problem permusuhan Lewat perkataan kita Jadi ini yang Tuhan mau Agar kita Menggunakan mulut kita Baik secara Organ Maupun mulut Tanda kutip Lewat Jari-jari kita Yang kita ketikan Di media sosial kita Karena berkat Atau kehidupan Dan kutuk Atau bencana Bahkan kematian Itu ditentukan Lewat perkataan kita Karenanya Tuhan mau Kita Hidup Kita Menang Atas perkataan kita Yang kedua Yang perlu kita renungkan Orang yang baik Itu mengeluarkan Hal-hal yang baik Nah Renungkan ini Renungkan ini Teman-teman Mulut Adalah Saluran kita Untuk mengeluarkan Perbendaharaan kita Kenapa Matis 12 Ayat yang ke 35 Berkata demikian Orang yang baik Mengeluarkan Hal-hal yang baik Dari Perbendaharaan yang baik Dan orang yang jahat Mengeluarkan hal-hal yang jahat Dari Perbendaharaannya yang jahat Dengan kata lain Seperti ini Orang yang baik Maksudnya begini Orang yang punya Perbendaharaannya baik Atau jahat Itu dapat kita kenali Dari mana Perkataannya Ingat Mulut Adalah saluran kita Untuk mengeluarkan Perbendaharaan kita Nah Orang yang baik Memiliki Perbendaharaan Atau boleh dikatakan begini Orang yang baik Pasti Gudang Stok gudangnya Adalah hal-hal yang baik Orang yang jahat Stok gudangnya Barang-barang jahat Nah Bagaimana dia Mengekspresikan Mengeluarkan Stok-stok dia itu Lewat perkataan Lewat mulut Jadi Kita akan tahu Oh Orang ini baik Atau jahat Lewat apa Perkataannya Kalau Yang diperkatakannya itu Dimanapun dia berada Selalu timbulnya Kerusuhan Timbulnya Kepahitan Timbulnya Pertangkaran Tidak pernah bisa Membuat orang Bersatu Tidak pernah bisa Membuat orang Menikmati berkat Disegarkan Dihiburkan Dikuatkan Ketika Ketemu orang itu Aduh Rasanya Apa ya Bahasa Jerman itu Senep gitu ya Rasanya Aduh Gitu Nah Berarti Perbendaraannya Tidak baik Jadi Jadi orang yang baik Mengeluarkan Hal-hal yang baik Nah Yang ketiga Yang kita perlu Renungkan Perkataan mulut Orang berhikmat Itu menarik Menyenangkan Tetapi Bibir orang bodoh Menelan Orang itu sendiri Artinya Perkataan Dari orang Bodoh Itu Mendatangkan Batu Hukuman Buat dia Mendatangkan Telaan Perkataan Orang yang Penilaian-penilaian Yang tidak baik Dari orang lain Terhadap dirinya Ya Pengkotbah Sepuluh Ayat yang kedua Belas Berkata demikian Perkataan Mulut orang Berhikmat Itu Menarik Ya Tetapi Bibir orang bodoh Menelan Orang itu sendiri Wow Kalau dibilang Menelan Itu berarti Tidak setengah-setengah Ya Setuju ya Nah Kalau dikacakan Menelan Artinya Orang ini Mendapat Celaka Perkataan Orang Perkataan Mulut orang Yang berhikmat Itu pasti Membangun Menguatkan Mendidik Berhati-hati Bahkan Bermanfaat Bukan Buat dirinya saja Tapi juga Buat orang lain Yang mendengarnya Jadi Ketika Kita Bertemu Dengan orang Tetapi Yang kita Dapatkan Itu Negatif Hal-hal Yang tidak baik Atau Bahasa Anak muda Sekarang Perkataannya Toksik Ya Perkatanya Itu Toksik Banget Rasanya Kalau kita Seperti itu Kita Punya Teman Seperti itu Rasanya Gimana Pasti Kita Tidak Suka Kenapa Karena Perkataan Perkataan Orang Yang Bodoh Itu Mendatangkan Masalah Celaka Bagi Dirinya Dan Bagi Orang Lain Contoh Perkataan Perkataan Hoax Itu Mendatangkan Celaka Buat Orang Dirinya Dan Orang Lain Ada Satu Ilustrasi Seorang Anak Muda Suatu Ketika Dia Berteriak Ada Macan Ada Macan Ada Macan Seorang Pemuda Di sebuah Desa Dia Berteriak Ada Macan Ada Macan Tolong Tolong Dia Pukul Kentongan Sekeras Orang Sekampung Datang Ketempat Dia Berada Lalu Dimana Macannya Dimana Macannya Mereka Mencari Macannya Tetapi Anak Muda Tertawa Terbahak Yeay Kena Prank Kalian Ketanya Kena Prank Waduh Orang Orang Sekampung Marah Lalu Ya Sudah Sudah Selang Berapa Hari Anak Muda Ini Berteriak Hal yang Sama Datang Lagi Orang Sekampung Ternyata Kena Prank Juga Hari Yang Berikutnya Anak Muda Ini Iseng Lagi Melakukan Lagi Dia Teriak Teriak Lagi Tetapi Orang Sekampung Sudah Bahasa Perancisnya EGP Emang Gue Pikirin Gitu Kan Ini Pasti Ngeprank Lagi Ini Orang Tapi Ternyata Kali Itu Anak Muda Ini Betul Betul Ketemu Macan Dia Teriak Sekuat Tenaga Tolong Tolong Kali Ini Betul Macan Tolong Saya Dan Sang Macan Sudah Mulai Mencabik Cabik Dirinya Seorang Tidak Ada Seorang Pun Dari kampung Itu Yang Datang Ketempat Si Anak Muda Ini Kenapa Karena perkataan Toksik Dia Itu Sudah Mengenal Dalam Benaknya Orang Sekampung Ini Mah Ngeprank Lagi Setelah Dan Ternyata Setelah Suara Itu Senyap Anak Muda Ini Sudah Tidak Bersuara Lagi Ada Seorang Anak Muda Melewati Tempat Si Anak Muda Ini Ternyata Dia Melihat Ada Jasad Manusia Yang Tercabik Cabik Pengkotbah Sepuluh Ayat Tengka Dua Belas Terjadi Dalam Diri Si Anak Muda Ini Bibir Orang Bodoh Menelan Orang Itu Sendiri Jadi Yuk Hati Hati Ya Banyak Sekarang Yang Lagi Nge 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 Prank Sana Nge 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 Tuhan Mau Agar Kita Menang Dalam Mengendalikan Perkataan Kita Supaya Ketika Kita Menang Mengendalikan Perkataan Kita Menjadi Orang Yang Sempurna Hal Yang Berikutnya Hal Yang Keempat Yang Perlu Kita Renungkan Adalah Selalu Menjaga Hati Kita Karena Perkataan Kita Datangnya Dari Hati Kita Lukas 6 Ayat Yang 45 B Berkata Karena Yang Diucapkan Mulutnya Meluap Dari Hatinya Jadi Gak Mungkin Gak Mungkin Orang Bisa Berkata Gini Dia Mulutnya Yang Istilahnya Tidak Berperasaan Hatinya Penuh Kelembutan Mungkinkah Tidak Mungkin Kalau Memang Mulutnya Jahat Hatinya Jahat Kalau Mulutnya Pahit Perkataannya Pahit Pasti Hatinya Pahit Karena Lukas 6 Tadi Berkata Apa Apa Yang Diucapkan Mulut Itu Keluar Meluap Dari Hatinya Nah Ada Satu Ayat Yang Mau Kita Baca Dan Renungan Bersama Ini Ayat Yang Familiar Banget Di Telinga Kita Yaitu Amsal 4 Ayat Yang 23 Jagalah Hatimu Dengan Segala Kewaspadaan Karena Dari Situlah Terpancar Kehidupan Saya Percaya Ayat Ini Familiar Bahkan Jadi Ayat Hafalan Tetapi Mari Kita Renungkan Kata Jagalah Di Sini Itu Kata Ibraninya Itu Adalah Natsar Apa Artinya Memiliki Banyak Arti Tapi Minimal Dua Arti Ini Yang Perlu Kita Renungkan Malam Ini Yang Pertama Guard Yang Kedua Observe Tuhan Mau Agar Kita Menjaga Hati Kita Bagaimana Kategori Jaga Yang Tuhan Mau Untuk Kita Lakukan Dalam Kita Menjaga Hati Kita Yang Pertama Guard Artinya Tuhan Mau Kita Menjaga Hati Kita Seperti Bodyguard Menjaga Tuhan Mau Kita Menjaga Hati Kita Dengan Menjaga Hati Hati Kita Jangan Sampai Hal-hal Yang Tidak Benar Hal-hal Toksik Itu Masuk Kedalam Diri Kita Karena Itu Tuhan Mau Agar Kita Menjaga Hati Kita Seperti Bodyguard Seperti Pas Pampres Pas Pampres Itu Tidak Mungkin Apa Namanya Akan Melindungi Presiden Kalau Presiden Sudah Teriak Teriak Tolong 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 Gitu Kan Gak Mungkin Seorang Bodyguard Gak Mungkin Akan Menolong Kalau Orang Yang Ditolong Itu Baru Teriak Teriak Gak Mungkin Apa Artinya Menjaga Seperti Bodyguard Jangan Tunggu Hati Kita Tercemar Baru Kita Menjaga Baru Kita Bersih Bersih Itu Yang Tuhan Mau Kita Menjaga Hati Kita Seperti Bodyguard Menjaga Apa Namanya Orang Yang Dijaganya Menjaga Seperti Pas Pampres Menjaga Presiden Dan Observasi Artinya Kita Selalu Menilai Mengoreksi Hati Kita Apakah Hati Kita Tercemar Atau Tidak Kenapa Karena Ketika Hati Kita Tercemar Ketika Hati Kita Terkamiri Ketika Hati Kita Terkontaminasi Dengan Toksik Toksik Hati-hati Kehidupan Yang terpancar Dari hati Kita Lewat Apa Lewat Perkataan Kita Itu Juga Hal-hal Yang Toksik Jadinya Kita Bisa Lihat Berita-berita Bagaimana Orang-orang Yang Ngomongnya Nyinyi Terus Pasti Hatinya Penuh Kepahitan Orang Yang Selalu Bersih Tegang Dengan Si A Si B Ketemu Si A Bersih Tegang Ketemu Si B Bersih Tegang Ketemu Si C Sampai Ketemu Z Masih Tetap Bersih Tegang Berarti Problemnya Bukan Si A Si B Si C Sampai Si Z Problemnya Adalah Si Dia Dirinya Dia Sendiri Kenapa Karena Hati Dia Itu Tidak Benar Sehingga Apa yang Terpancar Lewat Perkataannya Itu pun Tidak Benar Ketika Hati Kita Sehat Perkataan Kita Sehat Ketika Hati Kita Pahit Pasti Perkataan Kita Pahit Beraroma Kepahitan Ya Apa yang Tuhan Mau Untuk Kita Simpulkan Tuhan Tuhan Mau Agar Setiap Kita Menang Dalam Mengendalikan Perkataan Kita Karnanya Mari Berawas Awas Terhadap Perkataan Kita Dan Tenampiasa Menjaga Perkataan Kita Sehingga Perkataan Kita Selalu Mendatangkan Berkat Bukannya Kutuk Amin Teman Teman Ya Nah Saya akan Tutup Dengan Banyak Rumah Di Perkotaan Tak Sedikit Dibangun Khusus Jadilah Pemenang Atas Perkataan Sebagai Seorang Murid Yesus Tuhan Yesus Memberkati Saya Kembalikan Ke Ibu Hos